Intro Baik Bumirsa kita kembali lagi dalam special talk show dan kita mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 857 555 Berbicara tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia rasa-rasanya tidak pas kalau kita tidak menghadirkan juga Dewan Perwakilan Rakyat Nah Republik Indonesia yang kali ini sudah hadir dan luar biasa Bapak M. Fadoli anggota DPR RI sudah ada di tengah-tengah kita dan beliau baru saja hadir Selamat malam, selamat datang Pak Fadoli Selamat datang Pak Monggo silahkan Dan Pak Fadoli selamat datang di Solo juga Pak Fadoli Tadi macet juga atau gimana Pak ini? Macet ya Ada ya Muntah DPRnya bisa macet Apalagi rakyat Baik Dan sudah legap sepertinya Mitra TATV malam hari ini dan rasa-rasanya Anda juga bisa pas ketika akan langsung bergabung bersama kami di 857 555 Kalau tadi kita sudah memperbincangkan tentang bagaimana peran dan harapan masyarakat dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah Pak Fadoli Nah ini karena tadi sudah kita singgung banyak sebetulnya kalau dari Pak Fadoli sendiri yang bisa dikatakan bersinergi dengan DPD Sudah cukup harmonis kah hubungan antara DPD dan DPR atau memang sudah ya seharusnya seperti ini Pak? Jadi sebetulnya kan ini masih perlu ditingkatkan harmonisasinya kan itu Nah antara DPD dan DPR ini ini sudah ketemu di MPR forumnya kan itu Nah disitu ini bersama-sama akan lagi mengolah banyak hal kan Banyak hal yang kita olah kan ketika kita berbicara di MPR itu kita lebih banyak berbicara persoalan Dan beberapa termasuk juga manemen undang-undang itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali Hal yang sangat fundamental sekali Nah ketika kami di MPR antara DPD dan DPR hari ini Kemudian kita mengharap persoalan-masalah MPR ini Ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali Karena ini adalah masalah yang sangat fundamentalis Pak Teguh kalau tadi pertanyaan saya harmonis atau tidak katakanlah Meskipun memang sedikit ada ya orang mengatakan tidak begitu balance sebetulnya antara fungsi di sini Bahkan Pak Irman menyampaikan sedikit disandra DPD dalam tanda kutip soal perundang-undangan MP3 Apa tanggapan dari Pak Teguh sendiri melihat peran keduanya? Kalau kita menggunakan pendekatan legalistik memang DPD itu harus mengakui itu kelas kedua sebetulnya Kelas pertamanya tetap DPR ini Karena fungsi legislasi dapat mengajukan lewat DPR Fungsi pertimbangan memberi pertimbangan kepada eksekutif presiden juga lewat DPR Memberi pengawasan juga kalau perlu jadi lewat DPR Nah kalau dengan ini maka DPD jadi bisa mentok ya Terus kerjanya apa kalau hanya memberi pertimbangan Baru itu bisa stres kan ini kalau tidak terlanjuti Makanya tadi saya katakan di awal sebelum Mas Faduri datang DPD itu harus memainkan tadi The Art of Negotiation, The Art of Possibility Sesuatu yang tidak mungkin Di atas kertas kan tidak mungkin DPD itu bisa membuat undang-undang Tapi tadi Bang Bang Saddam mengitakan Oh kami bisa bersinergi dengan pemerintah Bersinergi dengan DPR Sehingga menghasilkan undang-undang yang efektif mengenai desa Mengenai pemilihan kepala daerah Mengenai hubungan keuangan pusat daerah dan sebagainya APBD dan sebagainya Nah ini saya kira harus dilakukan Dan itu harus diisi oleh orang-orang yang memiliki pengalaman politik cukup Oke Tadi saya membayangkan Jadi kalau anggota DPD seperti Mas Babang ini kan pengalaman dulu di DPRD, di DPR, di Parpo lama Mungkin kita bisa berapa panjang Tapi saya katakan Masih ada nggak anggota DPD yang duduk, diam, nggak jelas gitu loh Ini yang kita kira harus di Itu yang harus dikritisi gitu loh Bambang, kemudian pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat Khususnya di Jawa Tengah Apa yang selalu dilakukan oleh perwakilan daerah disini? Ya, kita selain berkomunikasi terus Tadi saya katakan Saya berkomunikasi dengan pemerintah-pemerintah daerah Jadi saran Pak Teguh itu betul Jadi kita nggak mungkin Jadi bahwa kita akan DPRD bekerja sendiri, pemerintah sendiri, DPD sendiri juga tidak mungkin Kita harus bersinergi DPD dengan DPR, apalagi saya dengan Pak Fadoli Ini sinergi sekali ya Saya besok Pak Fadoli reses, saya disitu juga Jadi nggak ada masalah Jadi misalnya saya juga Pak Fadoli, kalau misalnya ada Pak Fadoli di Komisi 4 ya Komisi 4 Kalau ada misalnya konstituentas saya Bisa nggak saya cari aspirasi traktor Saya sih nggak bisa Tapi saya bisa minta pada Pak Fadoli Jadi akhirnya kan tidak ada masalah Tapi secara garis besar Tentu mungkin kita perjuangannya lebih makrut Seperti tadi saya katakan Saya hanya memantau puncak-puncak kebutuhan pemerintah-pemerintah daerah Tapi kalau Pak Fadoli kan memantau semua kebutuhan masyarakat Jadi bedanya disitu aja Kalau saya pemerintah daerahnya merasa oke bagi saya sudah selesai Tapi kalau Pak Fadoli harus masyarakatnya sudah oke kan Saya petong sebentar Pak ada telefon yang bergabung Selamat malam Halo silahkan Halo dengan Bapak siapa di mana? Bapak Anto Pak Anto Anto Ya Pak Anto silahkan Ya terima Mudah-mudahan Apa yang terjadi di sini Ada selepas ini yang terakhir Ini Bapak-Bapak Yang pertama Terlebih berkesan dengan pisau kapita dan poli Saya mengikuti sedikit masyarakat Sebagai contoh Kaitannya dengan mencari sim Baik itu Atau yang lain Kalau sim Untuk roda Biasanya Terlebih berkesan praktek Tetapi Sepanjang saya Dan mungkin Dari seratus akur Dan seribu orang Ya itu Perkujian praktek Itu saya Lulus Belum Belum ada Dua persen Tetapi Mereka semua juga mendapat Komisi Dengan Cara Tanda kutip Ini Ini Itu Apakah itu Sesuatu Yang Sah Itu dulu Saya mengatakan Istri Mencari sim Dan Kakak tidak lulus Kemudian Dikapikan Untuk Sesuatu Tempat Dimana Tempat Untuk Kursus Mumpil Setelah sampai Itu Itu hanya Dibili pengarahan Mengenal Lalu Lintas Jalan Kemudian Lain Disuruh Ke Untuk Foto Hal-hal Seperti ini Mohon Dapak Sebagai Anggota DPR Mudah-mudahan Ada Pembentangan Berkaitan Dengan Tata Cek Untuk Ujian Prakses Terkutus Untuk Sudah 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 kami Tangkap Maksud Pertanyaan Anda Dan ini Barangkali Sebuah Harapan Yang Mungkin Masyarakat Pokoknya Mengertinya Adalah Saat ada Anggota Yang Mewakili Apapun Untuk Untuknya Pengen disampaikan Pak Teguh Ini mumpung Ada Pak Keselamatan Orang Kalau Dilaksanakan Semacam Itu Tentu Tidak Tidak Terkontrol Kemampuan Orang Saya Terima kasih Masukan Masukan Kayak Gini Yang Perlu Diharga Ini Keberanian Atau Keistimewa Karena Orang Lain Sudah Menganggap Itu Biasa Orang Lain Tidak Peduli Ada Pak Antok Yang Sangat Peduli Saya Baru Saja Menerima Masukan Dari Masyarakat Misalnya Orang Mau Kemudian Mungkin Masih Ada Masalah Mengenai Nama Yang Ada Disitu Mereka Mengeluh Pak Saya Itu Mau Bayar Pacek Aja Kok Dipersulit Menunjukkan KTP Asli Sudah Namanya Pacek Terima Aja Nanti Ada Masalah Ya Diurus Lagi Jadi Orang Sudah Mau Bayar Kok Masih Dipersulit Saya Kira Logis Juga Nanti Tentu Saya Dan Pak Fadoli Pasti Akan Menyampaikan Melalui Salurannya Masing-masing Kalau Kami Di Komite Empat Ini Kalau Di DPD Ini Urusan Komite Satu Kalau Pak Fadoli Mungkin Itu Di Urusan Komite Tiga Polisi Saya Kira Tapi Tidak Apa-apa Tambahan Pak Pak Bagus Memang Pak Masyarakat Bahkan SEM Ini Sebetulnya Ditambah Lagi SEM Ini Bukan Sekedar SEM Tetapi Kalau Bila Mana Perlu SEM Itu Sebagai Salah Satu Kartu Asuransi Sehingga Orang Itu Disamping Dia Punya SEM Tetapi Itu Ada Nilai Plus Nah Ini Menjadi Satu Hal Bagus Pak Teguh Yang Menarik Sebetulnya Ketika Masyarakat Menyampaikan Aspirasinya Orang Menganggap Siapapun Yang Mewakili Kita Di Sana Itu Memang Tempat Untuk Kita Mencurahkan Isi hati Kita Berbicara Soal Jawa Tengah Apakah Tahun Infrastruktur Menurut Bahasa Pak Ganjar Sudah Cukup Optimal Sejauh ini Maaf Sekali Ada Selamat Malam Dengan Bapak Siapa Dimana Dengan Bapak Diki Silahkan Pak Diki Selamat Malam Pak Bambang Selamat Malam Pak Toko Jawa Tengah Ini Ya Memang Saya Sendiri Melihat Kekuatan Politik DPD Ini Makin Hampir Saja Tidak Terdengar Kalau Saya Lihat Waktu Zaman Lauter Baru Ada Tusan Daerah Masuk DPD Namun Saat Ini Saya Ingin Berikan Satu Majuan Kepada DPD Itu Sebaik Memang Harus Sebagai Mungkin Kepul BIP Seperti Seperti Mengkritisi BBM Tapi Hanya Memberikan Masukan Tapi Secara Politik Di Dalam Mengkritisi Pemerintah Mungkin Dari Satu Sisi Itu Legislative Unicative Ini Di bagian Mananya Kalau Memang saya Usulkan Lebih Baik Mengambil Satu Sikap Seperti Contoh Kasus Ini UMR Ini Saya Aspirasikan Kenapa UMR Ini Jadi Bum Waktu Satu Satu Karena Kalau Ketika UMR Setiap Tahun Naik Hampir 20% Sampai 17% Pertahun Itu Mungkin Pemerintah Harus Pas Pada Karena Pengusaha Tidak Mampu Tidak Mampu Membayar Buruh Sehingga Buruh Sendiri Tidak Kritis Juga Terimakasih Bisa UMR Ini Ditekan Atau Mungkin Dikatakan Di Mahkamah Ini Perlu Didevisi Kalau Bisa Tiga Tahun Sekali Atau Empat Tahun Terimakasih Selamat Selamat Malam Mungkin Ditanggapi Juga Bambang Maupun Pak Adoli Melanjutkan Tadi Tentang Infrastruktur Dan Clear Semua Kalau Saya Lihat Dari Alokasi Anggaran Di Provinsi Juga Saya Kira Maksimal Saya Kira Waktu Itu Saya Dengar Gubernur Hanya Disediakan Sekitar 60% Artinya Masih 40% Yang Belum Beres Dan Kita Berharap Ada Sinergitas Ini Dengan Karena Ada Nasional Yang Itu Urusan Mas Fatuli Kemudian Urusan Mas Bambang Tentu Mendorong Agar Itu Di Backup Nah Yang Kira Kalau Pengalaman Di Negara Lain Itu Kalau Orang Ujian Tidak Lulus Itu Kemudian Tidak Diberi SIM Tapi Diberi SIM Itu Diberi Tanda L L Itu Learning Dia Kalau Nyoper Itu Harus Belah Kanannya Itu Harus Yang Bisa Setelah Nanti 6 Bulan Dia Ujian Lagi Lulus Baru Dia Punya P P P Permanen Ini Cuma Contoh Saja Saya Menarik Bambang Sadona Menurut saya Ini Pas Dari Buruh Jadi Ini Momentumnya Menurut saya Saya Melihat Saya Kira Mas Diki Banyak Berbicara Dari Perspektif Kesulitan Pengusaha Kalau Setiap Tahun Direvisi Faktanya Banyak Perusahaan Asing Yang Tidak Kuat Karena Biasanya Kalau Perusahaan Itu Banyak Demo Banyak Dituntut Maka Dia Memindahkan Perusahaannya Ke Daerah Lain Ke Negara Bahkan Sepatu Nike Sudah Pindah Dari Tangerang Bekasi Dipindah Ke Vietnam Dipindah Dan Ke Myanmar Nah Ini Kita Ini Globalisasi Jadi Tadi Kita Hidup Di Dunia Lokal Mungkin 80% 10% Di Dunia Nasional 10% Di Internasional Jadi Ini Yang Kita Dorong Juga Jangan Sampai Pengusaha Ketakutan Berusaha Gara Gara Tuntutan Buruhnya Terlalu Tinggi Saya Kira Ini Yang Harus Dihitung Betul Real Kebutuhan Itu Berapa Sebetulnya Artinya Kacamatanya Sudah Harus Melebar Lagi Terlebih ASEAN Sudah Mulai Terbuka Teorinya Teriparset Ada Pemerintah Pengusaha Dan Pekerja Tapi Biasanya Ini Konflik Habis ini Kemudian Pemerintah Yang Harus Pandai-pandai Melakukan Seni Negosiasi Tadi Baik Saya akan Ke Pak Fadul Dan Pak Bambang Tapi Takkan Jadah terlebih Terbuka